Pak Dokter Buta Kak 2009 saya lulus pegawai negeri sivil waktu itu kita masih tes manual kemudian saya tes di bulan kalau tidak salah November lalu sekitar Desember ada teman-teman dari Kupang mereka waktu itu masih SMS bilang hei teman ada teman punya nama keluar di Puskupang jadi saya penasaran saya ketemu saya beli di Puskupang ternyata setelah saya cek-cek betul saya punya nama ada lulus pegawai kemudian saya punya waktu itu masih pacar istri juga nama ada jadi kami lulus pegawai 2010 kemudian saat itu kami bekerja awal di Puskupang Mas Haliluli kemudian saya dapatnya di Puskupang Lokeu Lokeu itu masuk dari cabang Nela itu Lelawai kemudian kita jalan terus naik ke atas ya sekitar belasan kilo dan disitu tidak ada listrik dan jalan juga rusak jadi saya kerja di Puskupang Lokeu sekitar kurang lebih satu setengah satu tahun dan enam bulan kemudian ada pemekaran Puskupang Mas ada pemekaran Puskupang Mas saya kebetulan dari Dinas Kesehatan menawarkan untuk mau tidak pindah ke Puskupang Mas baru saya bilang boleh waktu itu kan saya dikerja di kampung jadi ini kan pikir-pikir ke kota jadi kebetulan ditawarkan juga ibu ibu juga mau jadi pas tahun 2012 itu sekitar bulan Februari kami ke Puskupang Mas Rafa'e kemudian kami bekerja di sana setelah itu dalam perjalanan Puskupang Mas ini diresmikan oleh Pak Bupati Waktu Pak Hakim Wapes setelah itu saya bekerja dan tahun 2014 saya tertarik untuk kuliah jadi saya daftar-daftar dan saya diterima di salah satu kampus di Jawa Tengah kemudian waktu itu saya usul karena saya sudah mau jalan kuliah saya minta ibu pindah karena waktu itu ibu sedang ambil anak kedua jadi dan ternyata usulan kami diterima ibu pindah ke Puskupang Mas Lulik jadi saya berangkat ke Semarang saya kuliah di sana sampai 2017 selesai selesai saya pulang lapor diri di Dinas Kesehatan mengikuti orientasi selama beberapa minggu setelah itu saya dapat SPT kembali ke Puskupang Mas Rafa'e Puskupang Mas Indu jadi saya bekerja-bekerja sampai 2018 ya tiba-tiba saya dapat undangan pelatikan kepala Puskupang Mas jadi waktu itu saya jadi kepala Puskupang Mas saya jadi kepala Puskupang Mas sampai setelah pilkana juga saya masih kepala Puskupang Mas sampai sekitar bulan tahun 2022 ya setelah itu ada pergantian kepala Puskupang Mas saya diturunkan diturunkan kemudian saya ditarik ke Dinas Kesehatan saya ditarik ke Dinas Kesehatan saya bekerja di sana kurang lebih 2 tahun jadi 2 tahun di 2 bidang di awal-awal saya di bidang P2 penanggulangan penyakit setelah kurang lebih 1 tahun saya dipindahkan ke bidang pelayanan kesehatan nah setelah itu karena saya merasa bahwa saya pergi pulang Halilulika Tempua jauh saya sudah merasa capek jadi saya ketemu Ibu Kadis nah jadi saya ketemu Ibu Kadis saat ini dokter Ansila saya bilang Ibu minta tolong kalau bisa saya pindah dulu Ibu soalnya saya sudah capek pergi pulang jadi syukur terima kasih karena waktu Ibu Kadis menyiakan dan bilang beliau menyampaikan berproses dan tidak lama memang SPT saya keluar jadi saya pertanggal kalau tidak salah itu tanggal 12 12 Maret SPT itu ada kemudian saya terima dan saat itu juga saya mendengar bahwa itu SPT terakhir saya datang saya bekerja lalu saya pamit di Dines saya datang laporan di Puskes Masa Luluk sambil bekerja jadi sambil bekerja itu kami di kesehatan itu kan ada namanya SISDMK data kesehatan yang konek dengan Kementerian Kesehatan jadi saya sudah mulai atur itu dan itu juga dia konek dengan E-Kinerja E-Kinerja ini yang sekarang kita isi per tribulan tribulan jadi setiap 3 bulan kita isi E-Kinerja kita jadi saya isi jadi 3 bulan pertama saya isi di Dines Kesehatan 3 bulan kedua saya sudah mulai isi di Puskes Masa Rafa seperti itu kemudian saya juga sudah mulai urus untuk pengambilan fungsional karena selama ini kan saya struktural jadi kemudian saya juga urus saya punya surat izin praktek NERS di Plaza Perizinan menggunakan link si cantik jadi sudah keluar dan dia berlaku sampai 2029 jadi 5 tahun surat izin praktek itu karena kalau kita kesehatan kan STR sudah seumur hidup jadi kita urus lagi SIP surat izin praktek ini kemudian kita juga menyangkut BPJS kapitasi kita terhitung tenaga kita ada di Puskes Masa Rafa jadi terhitung setiap bulan kita punya jasa itu terhitung kita di Puskes Masa Rafa dan dia ada juknisnya dan itu berdasarkan kita punya gelar jadi S1 D3 dan SMA seperti itu jadi kemudian kita juga punya aplikasi satu sehat sehat Indonesia aku jadi segala macam pelayanan sekarang mau yang tadi posyanduka penyakit yang mendular dan itu kita input masuk di kita punya satu sehat dan satu sehat itu dia langsung konek dengan Puskes Masa dan dengan kementerian kesiapan jadi susah untuk berubah jadi seperti sekarang saya di Puskes Masa Rafa ya saya punya satu sehat itu Puskes Masa Rafa iya seperti itu jadi segala macam urusan itu saya semua menyangkut Puskes Masa Rafa kemudian saya cek saya punya pengembalian fungsional sudah jalan 6 bulan lebih dan belum-belum kembalikan saya punya fungsional harusnya kan orang BKD urus itu fungsional saya kembalikan kan ini kan saya rugi saya punya fungsional lebih besar daripada struktural kemudian saya punya fungsional belum keluar terus kan saya dapat SPT lagi sedangkan di SPT itu kan SPT itu berbunyi apabila SKnya sudah keluar SPT tidak berlaku lah sekarang saya punya 2 SPT SPT yang pertama fungsional belum kembali SK fungsional belum kembali SPT satu lagi lainnya bagaimana seperti itu jadi kalau ini jujur saja saya tidak masuk logika kemarin dapat SPT kajiannya apa punya salah apa ya di media omong sudah mulai miring sana miring sini kan tidak mengerti menggunakan akun falso mereka tidak mengerti mereka cuma mengambung saja ya laki tadi kesehatan kan kita kerja menggunakan SOP kecuali saat itu mungkin ya ini contoh saya mal praktika ada bikin kesalahan kita kerja di puskan sebaik-baik saja dengan masyarakat juga baik-baik saja kita kan memang orang-orang orang masyarakat seperti itu tiba-tiba dapat SPT kaget lah jadi itu jarak jarak teruang tugas baru berapa kilometer ya cukup jauh karena kita hitung kilometer dari saya harus jalan melewati beberapa kecematan yang pertama dari sini saya ke kota ke kota 26 kilometer kemudian dari kota saya harus ke Wedomu Wedomu itu sekitar belasan kilometer ya kemudian dari Wedomu ke Lahurus lagi itu juga belasan kilometer kemudian dari Lahurus itu ke Weluli belasan kilometer lagi dari Weluli ke No Line belasan kilometer lagi jadi hitung-hitung kalau kita mau akumulasi dia sudah sekitar 70-an kilo ke 80-an kilo 80-an kilo baru pergi kalau pulang kan sudah 160 ini hitungan kasar 160 kilo jadi satu hari seharus tempuh 160 kilo di sana ada mes tidak di sana puskesmas kan prototipe ada tetapi waktu itu karena bencana jadi puskesmasnya sudah rusak sehingga puskesmas sekarang mereka pakai gedung lama nah gedung lama ini kemarin waktu saya lapor diri kan di situ tidak ada mes jadi minta maaf ini yang anak-anak tinggal di sana yang jauh dari Atambua itu permisi tiga-tiga orang yang tinggal dalam satu kamar jadi saya tanya Ibu Kapus Ibu Kapus bilang tidak ada mes dengan terpasti kita pergi pulang lah hitung sudah kalau pergi pulang kita dengan motor saja kita dihantam angin saya lemah masuk angin sakit lah ya dia kan kondisi kita sekarang umur 4 puluhan tahun seperti model begini tapi kok bisa SPD istri juga SPD nah saya herannya seperti begitu saya dapet SPT di tanggal 20 kemudian tanggal 24 istri dapet SPT lagi logikanya dimana dan memangnya di Beluni hanya saya ada istri saja yang dapet SPD yang paling besar sekarang kelas berapa ya yang besar sekarang kelas 6 yang kedua kelas 5 SD yang ketiga satu tahun 7 bulan masih kecil masih kecil jadi biasa kita masih lirik-lirik toh kerja kita sudah pencik berapa peninginan ini lah dari orang tua tapi sudah konfirmasi ke dinas alasan mutas ini saya sampai sekarang belum bahkan SPT juga saya belum ambil karena kemarin dapat telepon dari bagian UP urusan kepegawaian saya dapat SPT kemudian ada beberapa teman yang dapat SPT juga saya minta kirim soft kopinya tetapi kalau saya lihat dari di dalam SPT itu itu analisa saya saja kami ada beberapa orang sekitar mungkin 7 jadi disitu ada urutan pertama yang lolos butuh dari Kabupaten Kupang pindah masuk Belu kemudian yang kedua dari Kabupaten Melaka pindah masuk Belu kemudian ada sekitar 4 orang itu yang habis habis kuliah tubel tugas belajar kemudian lucunya saya punya nama tersisip disitu di SPT itu dengan ada lagi satu teman dari puskesmas Ainibah ke kota jadi secara secara kita melihat kita menganalisa SPT itu loh tiba-tiba saya punya nama bisa disisip antara teman-teman yang tubel mereka tubel kan wajar punya SPT kemudian yang lolos putu masuk Kabupaten Belu dari Kabupaten Kupang Malaka tiba-tiba kok saya punya nama ada di dalam situ dan saya tidak buat kesalahan saya punya kesalahan apa kalau kamu bilang aduan masyarakat buktinya mana dan selama ini saya ada masyarakat aman-aman saja tapi katanya mutasi ini ini kemarin Pak calon bupati Pak Wili di sini ada di acara sambut baru di sini oh ya itu kalau menyangkut acara sambut baru jujur saya sebenarnya tidak tidak tahu sama sekali karena memang tanggal 17 itu kita ada sambut baru di gereja jadi karena kami banyak SDK haludek ini banyak jadi saya kurnasi dengan ibu bapak mantu kita tunda tunda ini dengan maksud supaya teman-teman bisa hadir dalam hal ini kan saya yang bertugas di puskesmas Rafa'e ibu di puskesmas Sari Luli mereka bisa datang dan kita buat acaranya siang jam makan siang jadi kan nanti namanya acara sambut baru saya tidak bermaksud mengundang banyak orang jadi kita koordinasi dengan Romo Romo bilang kakak tidak usah ibadat kita bisa saja jadi sudah kita koordinasi dengan Romo Romo bilang jam 1 jadi saat itu kita undang dan di luar itu saya punya bapak mantu om Boni Halek ini biasa orang kenal om Boni Halek jadi bapak Boni mengundang keluarga besar dengan teman-teman jadi jadi soal undangan dan itu memang saya tidak tahu karena saya dengan istri dengan bapak mantu kita bagi-bagi tugas jadi saya khusus undang teman-teman puskesmas Rafa'e kemudian ibu puskesmas Mas Adiluli dan bapak mantu undang keluarga dan teman-teman memang waktu itu Pak Willy hadir kemudian Pak Wakil Pak Pesenter juga hadir jadi kami acara setelah selesai acara kurang lebih jam 8 kami sudah bubar jadi karena saya sampai di keluarga kebetulan juga tetangga ada kedukaan jadi kita bilang sudah kita acara cukup sudah karena kita acara siang saja tamu sudah pulang kita bubar jadi pukul 8 malam itu sudah kita sudah selesai dan sound system juga tidak bunyi lagi kemudian saya kaget karena besoknya besoknya itu saya terima dapat telpon dari bagian UP urusan kepegawaan jenis kesehatan 20-nya bilang Pak ini ada surat dari bupati amplop coklat jadi di banak saya kalau amplop coklat itu pasti surat-surat pindah kemudian saya tanya lagi surat itu untuk siapa-siapa jadi mereka jelaskan yang pertama untuk Pak yang kedua untuk puskesmas rafai terus saya tanya lagi yang ketiga untuk siapa sebut saja itu puskesmas mana mereka bilang nolain langsung saya bilang lain pasti SPT ini pasti SPT berarti saya nolain oke terima kasih saya bilang SPT-nya bawa saja ke rumah kebetulan hari Jumat karena sabtunya kan dinkes libur dan saya bilang bawa can ini saya ambil tapi bersama dengan ibu punya SPT juga? tidak saya punya SPT keluar SPT keluar setelah itu hari 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 Selasa Selasa itu tanggal 24 ada telepon lagi bilang istri ada SPT lagi kemudian ada teman-teman sudah ambil itu mereka cek ada dua dua orang jadi ada satu bidan di puskesmas bedomu bidan itu kayak Aikesa istri saya yang kayak laktutur 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 itu jarak dari rumah sini dari tempat tinggal sini ke puskesmas berapa? 6 kilo? 7 kilo? ke puskesmas mana? laktutur kalau ke laktutur sekitar 9 kiloan 9 kiloan? ya hanya jaraknya tanjakan turunan dengan ada beberapa titik yang longsor itu kalau ke kantor itu pakai SPT motor? itu pakai motor metik pakai metik kalau turun-turun ya itu memang kalau saya sih memang tidak tahu juga karena tiba-tiba orang multimedia ya media ini kan namanya akun palsu kita tidak tahu siapa dan kita tidak pernah merintah orang menyuruh orang untuk menguatkan namanya akun palsu ya saat-saat momen-momen politik ini kan kesempatan orang menggunakan kesempatan ini iya seperti itu dan nanti kan akan timbul banyak asumsi segala macam itu dan memang kalau kita lihat dari situ kan asumsi tidak benar itu mereka istilah hanya hantam saja hantam saja kenyataan tidak seperti itu bukan mereka yang jalani kita yang jalani ya sebenarnya secara pribadi Pak John tidak tahu masalahnya apa saya tidak tahu sama sekali kalau kehadiran Pak Gilai di acara Sambut Baru itu atas bukan Pak John iya saya tidak mau karena memang kita undangannya lisan saja ya seperti tadi saya jelaskan bagian saya Puskesmas Rafa'e bagian Ibu Puskesmas Adulik dengan ada beberapa teman dekat yang kita undang ya dan memang karena acara Sambut Baru bukan acara nikahan jadi kita hanya undang betul-betul teman-teman yang kerabat dekat saja soal Bapak Mantu kan ya namanya Bapak Mantu saya kan anak Mantu kita tidak bisa namanya itu juga orang tua kita tidak bisa melarang orang tua segala macam kan ini orang tua yang yang mengambil keputusan itu dan lagian kan kita cuma kita bikin acaranya acara Sambut Baru bukan acara acara-acara politik kalau disini rumah rumah orang tua disini rumah orang tua saya punya rumah dengan istri ada lagi di atas ada acara-acara di Bapak Mantu kebetulan kan luas kalau saya punya rumah kan dpdp jadi tidak bisa bikin acara di atas halaman sempit jadi bikinnya di sini kemudian ini kan namanya cucu pertama dan cucu pertama kan pasti Bapak Mantu juga dengan senang gembira kan dua orang satu kali dan ini memang Bapak Mantu jujur saya dia sudah nantikan untuk artinya kita syukuran kumpul-kumpul keluarga karena kalau kita adat-adat istiara di sini yang namanya kita buat keluarga buat acara kalau keluarga tidak diundang nanti kita kena denda segala macam nanti ke sana saya tidak diundang dan ini jujur saja ini acara ini juga banyak teman-teman yang bilang pak kenapa tidak diundang kami saya bilang minta maaf ini kan acara Sambut Baru saja jadi saya tidak diundang semua kalau memang kemarin undang semua waktu itu Pak Bilya hadir jam raf waktu itu kebetulan cuaca waktu itu kebetulan cuacanya tiba-tiba hujan jadi menjelang itu kan dua hari sebelumnya hujan dan hari ketiga itu hujan lagi jadi pas jam 1 jam 1 hujan jadi hujan dari jam 1 dan hujan itu mulai reda sekitar jam 14 lewat 20 jadi hampir setengah tiga jadi romo mulai datang dan tamu undangan juga mulai datang mulai datang ya sekitar sekitar setengah tigaan kah setengah tigaan bisa mulai bisa mulai jadi saya dengan istri sibuk untuk melayani tamu melihat tamu yang datang kemudian dalam pertengahan misa hadirlah pak pak wili pak pisente pak pisente datangnya belakangan setelah selesai misa pak wili datang dan pak wili mengikuti misa sampai selesai di berserta rombongan setelah selesai misa santap siang dan pulang beliau pulang kenapa acara misa suku sama panggup sedikit sampai politik sampai lu respet itu sudah makanya saya memang kajiannya apa salahnya apa tidak ada telpon masuk tidak ada SMS masuk pemberitahuan lah kita orang sekarang yang pinjol saja pinjaman online kita belum apa bukan pasti ada notifikasi masuk jangankan itu minta maaf telkomsel saja data paket mau habis 3 hari sebelum itu sudah ada 363 masuk iya pemberitahuan ini lah ini kalau kena di orang-orang yang dia punya mental sedikit terganggu segala macam pasti shock iya dan ini dan ini ini kalau orang-orang yang kita tidak tahu itu kalau saya kalau orang lain kita tidak tahu dia menerima seperti apa kan tiba-tiba iya pasca surat pindah tugas ini keluar ospede ini keluar iya itu sudah pernah sudah sudah menghadap bupati tidak 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 menghadap bupati karena bupati tanggal 25 sudah mulai iya jadi kita mengikuti di media kan bahkan bahkan hari Senin itu kan kalau tidak salah kan ambil nomor tarik nomor undian tapi di saat tarik nomor undian SPT-nya keluar coba berpikir coba cek regulasi yang mana kita kaitkan dulu ya pak dokter Agus kemarin nomor undian dua ini bergibur SPT kayak sebuah dua ini pak dokter Agus gimana ini pak dokter iya ini bukan bukan apa persatukan suami istri dalam satu rumah di tempat tugas yang berdekatan justru misalkan suami istri ini terjatuhi terpotensi terjadi kerusakan rumah tangga kalau sejauh-jauh begini ibu Kadiso belum pernah temen ibu Kadiso belum sampai sekarang belum dan saya juga belum ke dinas kesehatan saya hanya lapor diri ke puskesmas mulai tapi dengan SPT ini siap di tempat tugas baru ya namanya kita ASN kita loyalitas terhadap pemimpin namanya SPT sudah keluar ya mau tidak mau suka tidak suka kita jalan nanti kita menolak bilang kita melanggar aturan hanya cek dulu mengeluarkan ASN ini juga betul mengeluarkan SPT ini juga berdasarkan kriteria juga atau syarat-syarat juga cek dulu bukan senak artinya kan ya kita berkuasa tapi kan cek dulu ada regulasi ada aturan kan tidak masuk akal kalau yang kalau menurut aturan yang saya tahu saya kalau tidak salah di undang-undang nomor 30 tahun 2014 itu kan disitu menjelaskan segala macam untuk menitai segala macam kemudian nah kita baca juga di media bahwa pemilihan bupati kepala daerah baik itu wali kota dan gubernur dan wakil gubernur menjelang 6 bulan sebelum sebelum 6 bulan untuk pilkada ini kan tidak ada mutasi-mutasi pejabat nah kalau memang tidak bisa mutasi pejabat kan analisa saya kita ASN juga tidak bisa dimutasi saat itu tidak bisa kecuali ya mungkin yang di puskesmas bersangkutan ada emergensi kah mungkin betul-betul membutuhkan saya punya tenaga ini kan tidak asal Bapak senang asal Bapak suka Bapak mainkan ya Pak ini dari kita omong ini dari kita orang kecil pada orang yang kasih keluar yang tanda tangan yang meneksekusi artinya kalau Pak Hakim Kempa yang ketuk palu terus kalau pasul ketuk palu dan empat tanda tangan kami korban kebijakannya dimana salah apa saya tidak punya salah saya bukan manusia sempurna salah apa anak masih kecil kecuali kita punya kasus perselingkuhan yang tadi saya jelas malpraktek tidak ini orang bilang tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba ada SPT ya analisa kita sudah macam-macam manusiawilah sehingga isu pelintar-pelintar ke sana bilang begini-begini wajar saja namanya orang mengasumsi orang ini kena asumsikan banyak dan dan lucunya lagi tidak ada klarifikasi tidak ada panggilan nah kita seenak-enaknya saja saya jujur saja dulu namanya bupat ini kan rakit yang memilih setelah kita memilih jadi begitu kan masa berbuat seenak-enaknya saja tidak bisa murah begitu bahwa bapak mantul ring satu ring satu silahkan lihat di media sosial dan itu satu beloni tahu iya saya kan memang ada batasan ISN kan kita pasif kita punya hak memilih tapi kan kita pasif artinya kita tidak bisa bergerak dalam politik kita tidak bisa mengarah kemarin iya bapak mantul kan dia pensiunan kenapa harus kaitkan dengan saya kecuali memang betul-betul saya bergerilia dan memang betul-betul tetangga bahwa saya kan tidak kelihatan kan saya cuma duduk diam-diam tapi kalau misalnya orang melihat bapak mantul sudah bekerja untuk pada waktu itu orang pasti tahu anak mantul secara otomat kita di dalam rumah masa kita di dalam rumah yang makan sama-sama tidur satu rumah kita mengkhianati kan tidak mungkin terus hati nolong saya dimana kalau saya mengkhianati istri saya bapak mantul kerja untuk ini ini kan tidak mungkin kita berlawanan seperti begitu itu jangan sampai bupati ini dengar orang fitnah atau segala kalau menurut saya jelas fitnah fitnah karena mau dibilang sini kan saksi-saksi juga saksi waktu pilkara tahun lalu itu begitu banyak orang datang di rumah sini makan minum demi dokter demi dokter dan itu juga jujur itu minta maaf uang eskel uang pribadi dari sini uang pribadi bukan bilang pak ini uang kampanye untuk ini tidak ada dan itu tanda terima kasih dimana jadi kita omong saja supaya masyarakat tahu bahwa oh ini seperti begini iya iya katanya dulu waktu dokter abis masih di Bogor itu sebelum disini sering bapak telepon bapak mantu penjelasan dari bapak mantu itu waktu beliau masih di Bogor via telpon 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 bapak mantu bisa tidak kau kumpulkan anak-anak dia jadi bapak bilang ya nanti kita lihat nah setelah itu bapak mulai segala macam itu dan pas pas dokter datang mereka selamanya kan bapak disana saja bayangkan setiap hari selama masa kampanye di rumah di rumah perubahan itu rumah perubahan kan di bawah sini sekret 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 ya dan waktu itu menang waktu itu menang sampai kasus sampai di mahkamah tapi pada akhirnya menang dengan silisih suara 247 waktu itu dengar menang kita senang karena kita melihat bahwa mantuk kerja terus tiba-tiba kamu mengeluarkan kata fitnahan bilang kerja untuk sahabat dimana orang sahabat bilang bapak mantuk tidak mau bagi diri bagaimana setiap hari pak dokter buta pak mantuk setiap dengan pak dokter ini iya iya tidak saya menurut saya tolong lihat itu saja kira-kira waktu itu bapak mantuk dari mana atau kebapak mantuk kerja misalnya tiga hari kerja tiga hari full time disitu tiap hari tiap hari kemana-mana bapak mantuk selalu itu kamu punya cara kan muridu ini tidak betul kamu jujur saja kamu fitnah tapi kan dengan dengan istrinya dengan besar hati bapak mantuk bila menerima saja fitnahan bahkan sampai tiba-tiba saya juga diterung oleh kepala puskesman juga bila juga waktu itu terima juga di fitnah dan sampai akhirnya kemarin lihat saya dapat SPT lagi bayangkan saja eh Pak Tiga sekali Pak Bupati sudah dicopot iya dimutasi lagi itu teman-teman kita punya teman-teman yang disebelah di Bila-Bila pada orang dukung juga pada orang dapat kokosong iya terus kamu muat di media bilang kerja untuk ini dapat jabat segala macam namanya politikan kan semua tahu politik itu kan ada kepentingan kenapa orang mengejar politik dia mengejar kekuasaan kekuasaan kemudian kalau dia sudah dapat politik dia menang politik ya dia punya upah politik itu wajar dia punya upah politik wajarlah dia sudah bekerja dia dapat upah politik terus karena kamu tidak kasih upah politik nanti kamu fitnah orang kan itu kamu punya cara koromba ini disuruh anak mantu yang dikorban anak mantu anak-anak yang dikorban maksudnya sakit sekali sudah lah kalau memang saya saya terima tapi jangan saya punya istri juga siap iya